assalamualaikum terima kasih yang sudah menonton nah hari ini teman-teman saya akan masak kepala ayam goreng serundeng kelapa oke langkah pertama nah teman-teman disini saya pakai kepala ayam beratnya 1500 gram sudah saya bersihkan kepala ayamnya kemudian bagian mulutnya juga tidak berlendir sudah saya bersihkan juga dan bagian lehernya ini ada lemaknya saya buang saja nah teman-teman untuk mengurangi bau amis dan berlendirnya disini saya akan tambahkan 3 sendok makan cukamakan tenang saja tidak akan keasaman nanti saya cuci lagi dan saya tambahkan juga dengan 3 sendok makan garam kita pakai agak banyak tidak apa-apa tidak akan keasinan karena mau dicuci lagi nah teman-teman kita akan ratakan kita aduk-aduk menggunakan tangan sampai rata nah setelah merata ini kepala ayamnya mau saya cuci lagi berkali-kali sampai bersih nah teman-teman ini dia kepala ayamnya sudah saya cuci sampai bersih sampai kesek ini tidak berlendir kepala ayamnya ya warnanya berubah jadi putih karena tadi saya pakai cukamakan tidak asin tidak asin tidak asam sisikan nah teman-teman kita akan siapkan untuk bumbunya disini saya potong-potong sebagian bumbu yang mau saya haluskan supaya gampang ini bawang merah 10 siung dan ini 7 siung bawang putih dan ini kunyit 4 cm 3 cm jahe 4 lembar daun jeruk serta 2 batang serai dimemarkan 4 lembar daun salam kemiri 7 butir saya potong-potong aja ya supaya gampang proses penghalusan dan ini adalah lengkuas saya pakai 7 cm saya diparut aja ini lengkuasnya nah teman-teman kita akan haluskan bumbu yang mau saya haluskan sisikan dan sekarang dilanjut siapkan wajan lalu masukkan yang pertama daun salam daun jeruk serta serai masukkan langsung aja kepala ayamnya nah teman-teman ini bumbu yang sudah saya haluskan masukkan tambahkan air tidak usah banyak ya nah sekarang masukkan lengkuas yang sudah saya parut atau saya haluskan nah ini kelapa saya pakai setengah butir ini kelapanya sudah saya parut juga 1 sendok teh garam setengah sendok teh gula ini untuk penyeimbang 1 sendok penyedap rasa 1 sendok sendok teh micin atau MSG jika tidak suka teman-teman boleh di skip 1 sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh pala bubuk dan 1 sendok teh merica bubuk nah teman-teman bisa disesuaikan ya untuk pemakaian garam dan lainnya juga ini kita akan aduk-aduk sampai rata nah teman-teman ini nanti mengeluarkan air sendiri ya jadi tidak usah pakai air banyak nah sudah terlihat ya airnya sudah keluar nah ini supaya matang saya akan tutup aja jangan salpok untuk tutupnya saya pakai piring yang lebar tidak apa-apa ya teman-teman ini kita akan rebus selama 30 menit nah ini sudah 30 menit ini kepala ayamnya sudah matang sudah empuk dan rempahnya juga menyerap ke kepala ayamnya nah teman-teman ini kita akan masak lagi sampai kuahnya itu berkurang dan menyusut ya nah teman-teman ini kuahnya sudah menyusut sudah berkurang ini kita akan goreng ya kepala ayamnya ini kita aduk dulu sebentar supaya rata kita matikan api kompornya lalu diangkat sisihkan tunggu dingin ya nah teman-teman ini minyaknya sudah siap sudah panas ayamnya juga sudah dingin lalu kita akan goreng masukkan satu persatu ayamnya nah teman-teman ini kita akan goreng menggunakan api kompor sedang supaya tidak rawan bosong dan matangnya juga agar merata jadi menggunakan api kompor sedang ya nah teman-teman ini dia warnanya sudah kecoklatan sudah matang ini kita akan angkat lalu kita tiriskan oke selanjutnya kita akan menggoreng ayam ini menggoreng ayam yang kedua saya potong-potong aja ya durasinya ini kita angkat kepala ayamnya lalu kita akan tiriskan dan setelah itu kita akan menggoreng rempahnya ya kita bersihkan dulu minyaknya nah baru kita masukkan rempahnya ya rempah serundengnya oke teman-teman jangan lupa ini terus aja kita aduk-aduk jangan pernah ditinggalkan ya nanti bisa kegosongan kita aduk terus sampai warnanya kecoklatan kalau udah warnanya kecoklatan langsung aja matikan api kompornya karena masih proses memasak nah teman-teman langsung aja kita angkat menggunakan saringan seperti yang di video nah teman-teman kita kerjakan sampai selesai ya nah teman-teman kalau udah semuanya lalu kita sajikan nah ini dia teman-teman masakan hari ini kepala ayam goreng serundeng kelapa ini rasanya benar-benar enak ya murah meriah tapi rasanya beneran enak ayamnya gak alot empuk di dalam dan bagian luarnya kering kripsi ya oke buat teman-teman selamat mencoba dan semoga suka jangan lupa di subscribe like, komen dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba